Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas 10 tanaman hias yang lagi tren di bulan ini. Semakin tren suatu tanaman hias di media sosial, maka nilai ekonomisnya juga semakin meningkat. Bisa memiliki tanaman hias yang lagi tren tentu bisa memberikan kepuasan tersendiri bagi seorang penghobi tanaman hias. Bagi teman-teman yang ingin membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias yang lagi tren di bulan ini. Yang pertama adalah Begonia Escargot. Tanaman Begonia Escargot di Indonesia sering disebut Begonia Keong karena bentuk daun serta motifnya yang sangat unik menyerupai cangkang keong. Begonia satu ini memiliki daun yang tidak terlalu besar dengan bagian pangkal daunnya melingkar ke dalam sementara bagian ujungnya meruncing. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau gelap dan warna abu-abu yang sangat cantik. Di pasaran, varian Begonia Escargot dihargai di kisaran harga Rp35.000-Rp180.000. Yang kedua adalah Pilodendron Splendid. Tanaman Pilodendron Splendid merupakan salah satu varian tanaman hias Pilodendron Hybrid. Varian satu ini merupakan hasil persilangan Pilodendron Melanocrysum dan Pilodendron Ferrukusum. Pilodendron Splendid memiliki daun dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau gelap dengan bagian tulang daun dan urat-urat daunnya berwarna putih kehijauan. Di pasaran, varian Pilodendron Cantik satu ini dihargai di kisaran harga Rp80.000-Rp500.000. Yang ketiga adalah Divenbacia Tropical Tiki. Tanaman Divenbacia Tropical Tiki merupakan varian Divenbacia yang memiliki motif daun sangat mempesona. Varian Divenbacia ini memiliki daun berbentuk memanjang dan meruncing pada bagian ujungnya. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau dengan bagian tengahnya berwarna abu-abu dan dihiasi bercak-bercak berwarna putih di bagian permukaannya. Di pasaran, varian Divenbacia ini dihargai di kisaran harga Rp50.000-Rp170.000. Yang keempat adalah Syngonium Greensplash. Tanaman Syngonium Greensplash merupakan salah satu varian tanaman hias Syngonium yang banyak dicari pecinta tanaman hias untuk dijadikan koleksi. Varian ini banyak disukai karena memiliki corak daun yang sangat indah. Syngonium Greensplash memiliki daun dengan warna dasar hijau muda yang dihiasi motif bercak-bercak berwarna hijau tua di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian Syngonium ini dihargai di kisaran harga Rp150.000-Rp600.000. Yang kelima adalah Alokasia Golden Boone. Tanaman Alokasia Golden Boone merupakan salah satu varian tanaman hias Alokasia yang memiliki tampilan sangat cantik dan eksotis. Varian Alokasia satu ini memiliki daun dengan bentuk menyerupai hati yang dihiasi guratan-guratan daun yang tegas. Daunnya sendiri didominasi warna hijau kehitaman dengan bagian tulang daunnya berwarna hijau kekuningan. Di pasaran, Alokasia Golden Boone dihargai di kisaran harga Rp100.000-Rp800.000. Yang keenam adalah Skindapsus Treuby Moonlight. Tanaman Skindapsus Treuby Moonlight di tanah air lebih dikenal dengan nama sirih susu. Varian Skindapsus satu ini memiliki warna daun yang cantik dan banyak disukai orang. Skindapsus Treuby Moonlight memiliki daun yang tebal dengan ukuran tidak terlalu besar. Daunnya sendiri didominasi warna silver dengan bagian tengah daun dan tepiannya berwarna hijau tua. Di pasaran, varian Skindapsus ini dihargai di kisaran harga Rp20.000-Rp90.000. Yang ketujuh adalah Sansoviera Ehrenbergi Samurai. Tanaman Sansoviera Ehrenbergi Samurai merupakan salah satu varian Sansoviera yang banyak disukai pecinta tanaman hias karena tampilannya yang unik dan ukurannya yang tergolong mungil. Varian Sansoviera ini memiliki daun yang tebal dan kaku dengan bagian tengahnya yang cekung dan berbentuk meruncing. Daunnya sendiri berwarna hijau tua dengan tepian daunnya berwarna merah. Di pasaran, varian Sansoviera Ehrenbergi Samurai dihargai di kisaran harga Rp100.000-Rp450.000. Yang kedelapan adalah Aglaunema Rotundum. Tanaman Aglaunema Rotundum merupakan salah satu varian tanaman hias Aglaunema yang memiliki harga lumayan terjangkau namun tampilannya tidak kalah menawan. Varian Aglaunema 1 ini memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua yang dihiasi tulang daun dan urat-urat daun berwarna merah. Di pasaran, varian Aglaunema Rotundum dihargai di kisaran harga Rp20.000-Rp90.000. Yang kesembilan adalah Happy Bean Plant. Tanaman Happy Bean Plant merupakan salah satu tanaman hias yang belakangan ini sedang banyak digemari orang. Tanaman cantik dengan nama ilmiah Peperomia ferreirae ini juga sering disebut Pinkusian Peperomia. Happy Bean Plant memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk lonjong dan bagian tengahnya yang cekung serta ujungnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna hijau yang mengkilap. Di pasaran, Happy Bean Plant dihargai di kisaran harga Rp35.000-Rp150.000. Yang kesepuluh adalah Vitonia Lemon. Tanaman Vitonia Lemon merupakan salah satu varian tanaman hias Vitonia yang memiliki harga tergolong terjangkau. Varian Vitonia ini memiliki daun berukuran mungil dengan bentuk oval. Vitonia Lemon memiliki daun muda berwarna kuning lemon sementara daun tuanya berwarna hijau yang dihiasi guratan-guratan daun berwarna putih di bagian penampang daunnya. Di pasaran, varian Vitonia Lemon dihargai di kisaran harga Rp20.000-Rp70.000. Itulah sepuluh tanaman hias yang lagi tren di bulan ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini.